Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Dengan channel kita ya seni dan teknologi Apa kabar teman-teman Semoga kita semua selalu dalam keadaan Sehat walafiat ya amin Oke teman-teman jadi video kali ini kita Kedatang HP Vivo Y15 ya Jadi kendalanya HP ini Lupa kunci layar ya teman-teman Seperti inilah tampilan belakangnya Oke kita hidupkan dulu Nah ini disini sudah kita coba Beberapa kali namun tetap saja Salah teman-teman ya oke kita coba ya Dan perlu diketahui untuk HP Vivo Y15 12 Y17 Atau untuk Vivo Y91 Itu tidak bisa di hair reset ya teman-teman Walaupun kita lakukan hair reset Dia tetap minta kunci layar ya teman-teman Bisa kita lihat ya disini Sudah kita coba beberapa kali namun Tetap saja salah ya teman-teman ya Oke langsung saja kita mulai teman-teman ya Karena ini HP memudik jadi ini butuh secepatnya Harus jadi teman-teman ya karena ditunggu Maka dari itu disini kita akan menggunakan unlock tool ya teman-teman ya Karena kalau kita menggunakan unlock tool itu lebih simple Lebih cepat hanya butuh beberapa menit saja Sudah selesai teman-teman ya Untuk cara menghapus kunci layar pada HP Vivo Y15 12 Y17 ataupun HP lainnya teman-teman ya Karena kalau kita menggunakan unlock tool itu lebih simple ya Ini sangat recommended buat teknisi HP ya Rata-rata menggunakan unlock tool ini teman-teman ya Dan saya sendiri juga sering ya menggunakan unlock tool ya Kebetulan saya disini juga sewa ya Hanya sewa beberapa jam ya teman-teman ya Ini sangat murah sekali ya Sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000 ya Kalau di tahun-tahun yang lalu itu Saya sendiri pernah menyewa ya Satu tahun gitu teman-teman Namun menurut saya Jarang saya pakai teman-teman Jadi kita pilih jam-jaman saja Cukup kita Ini ya teman-teman Sewa Rp10.000 yaudah Kalau sudah selesai sudah gitu saja teman-teman ya Jadi kalau kalian ingin menyewa Nanti kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi ya Atau keranjang pada pojok video ya teman-teman Kalian cat dulu ya Tokonya atau rentalnya Kalian cat apakah ready Jika ready kalian bisa download dulu ya Untuk unlock toolnya Selanjutnya kalian lakukan pembayaran ya Setelah kita lakukan pembayaran Biasanya langsung dikirim untuk username dan password Untuk akun unlock toolnya teman-teman Selanjutnya tinggal login saja teman-teman ya Untuk jasanya itu sekitar ya Rp10.000 sampai Rp15.000 ya teman-teman ya Itu mungkin sekitar 3 sampai 5 jam ya teman-teman ya Oke langsung saja kita cek dulu ya teman-teman ya Untuk nama perangkatnya ya Apakah benar ini adalah Vivo Y15 ya caranya Kita geserkan pada layar pojok sebelah bawah ini teman-teman ya Kamera ya Selanjutnya kita buat kamera dulu Oke Nah seperti ini selanjutnya kita buka Dan kita pilih I ya info lingkaran pada sebelah atas ini ya teman-teman ya Nah ini bisa kita lihat ya Kita pilih yang ini ya teman-teman ya lingkaran Nah ini bisa kita lihat ya Untuk model Vivo 1901 Kalau kita cek di Google Ini adalah Vivo Y15 ya teman-teman ya Oke selanjutnya langsung saja kita download ya teman-teman ya Untuk unlock toolnya ya Ini kita matikan dulu hpnya Selanjutnya kita download untuk unlock toolnya Kebetulan saya sendiri sudah download ya Karena saya biasakan ya sebelum saya menyewa itu download dulu Jadi tinggal login gitu saja teman-teman ya Tidak menunggu waktu download selesai ya Oke kita membutuhkan satu kabel tentunya yang masih normal ya Kita buka dulu untuk tampilan laptopnya Nah seperti ini teman-teman ya untuk unlock toolnya Sudah penuh ini sangat lemot sekali ini laptopnya ya Oke nah ini ya teman-teman ya Pastikan versinya yang terbaru ya teman-teman ya Kalau kita mau ini ya download ya teman-teman ya Kita tunggu hingga terbuka untuk unlock toolnya ya teman-teman ya Nanti kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi ya Oke kita percepat sedikit hingga terbuka unlock toolnya teman-teman ya Agar tidak kelamaan ya karena memang sangat lemot sekali untuk laptopnya ini teman-teman Kita klik dua kali atau kita klik kanan ya Kita pilih run asimunitator ya teman-teman Selanjutnya kita tunggu hingga terbuka Oke kita tunggu sebentar Nah ini sudah tampil ya teman-teman ya untuk toolnya Unlock tool ya Ini adalah username-nya dan passwordnya itu yang ada tanda bintang-bintangnya Selanjutnya kita pilih login Nah ini ya teman-teman ya Setelah kita dikirimin username dan password tinggal kita login-kan saja Kita tunggu masih loading ini sangat berat sekali ya Oke setelah tampil seperti ini kita geser dulu ya Kita pilih agree pada tampilan belakang Nah ini ya teman-teman ya Kita pilih agree di tampilan ini ya Oke selanjutnya kita tunggu ya Ini masih proses login ya teman-teman ya Ini laptopnya sangat berat sekali Entah mungkin juga wifi-nya juga lemot nih Kita tunggu atau bisa kita percepat sedikit saja teman-teman ya Biar tidak kelamaan ya Oke setelah terbuka maka akan tampil seperti ini teman-teman ya Kita tunggu sebentar Nah ini sudah selesai untuk prosesnya ya Maaf ya teman-teman ya Ini sangat lemot sekali untuk laptopnya ya Kita tunggu hingga terbuka Oke nah ini sudah terbuka Seperti inilah tampilan awal dari Ini ya unlock tool ya teman-teman ya Selanjutnya disini kita pilih mediatek Oke kita pilih mediatek kita tunggu Masih proses loading ya Oke kita tunggu sebentar Nah ini selanjutnya disini kita hilangkan centang Pada check me cloud Nah ini teman-teman ya Dan kita pilih preload out ya Nah ini kita hilangkan centangnya Pada check me cloud ya teman-teman ya Oke di tampilan ini kita hilangkan centangnya Pada check me cloud Dan kita pilih preload out sebelahnya ini ya Nah ini kita centang Selanjutnya disini kita pilih vivo v1 generic ya Nah ini yang paling atas Dan kita pilih select ya teman-teman ya Nah ini kita klik select Oke lalu selanjutnya disini kita pilih bot device ya Nah ini kita klik saja pada bot device Oke bisa kita lihat ya Disini ada tampilan bot device Selanjutnya kita tunggu hingga ada tampilan Waiting for device ya teman-teman ya Kita tunggu masih loading ya Oke kita tunggu sebentar lagi Nah bisa kita lihat ya Setelah ada tampilan waiting for device Selanjutnya tinggal keadaan mati Tinggal kita colokkan hp-nya ya Dalam keadaan mati Tanpa menekan tombol apapun ya teman-teman ya Tinggal kita colokkan saja Setelah ada tampilan fighting for device Seperti ini teman-teman ya Oke bisa kita lihat disini Langsung proses membaca perangkat ya teman-teman ya Bisa dilihat ya Lalu selanjutnya disini Kita pilih saja format data ya teman-teman ya Oke kita pilih format data ya Pada sebelah kiri ya teman-teman ya Nah ini kita klik format data ya Di tampilan ini Langsung saja kita pilih format data Oke kita pilih format data dulu ya teman-teman ya Di tampilan ini ya Nah ini selanjutnya ada tampilan seperti ini Lalu disini kita pilih saja Metode 3 ya atau quick format ini Nah ini kita klik saja Selanjutnya disini Jangan lupa kita centang pada Irres frp-nya teman-teman ya Agar langsung menghabis akun google-nya Selanjutnya kita pilih select Bisa kita lihat disini Langsung proses ya Kita tunggu hingga proses formatnya selesai Oke Disini prosesnya sangat cepat sekali ya Kita tunggu sebentar saja Masih proses loading disini Nah ini teman-teman ya Masih proses Kita tunggu sebentar saja Nah ini bisa kita lihat ya Irres frp oke Dan irres user data juga oke teman-teman ya Oke ini sangat cepat sekali prosesnya Selanjutnya disini Prosesnya sudah selesai Tinggal kita pilih saja Report ya teman-teman ya Nah ini kita pilih saja setelah selesai Seperti ini ya teman-teman ya Kita klik saja pada tulisan report ini ya Maka setelah kita klik reboot HP-nya akan reboot atau hidup ya teman-teman Kita tunggu masih proses connect to device ya Connect-nya sudah oke Disitu kita tunggu masih proses Masih loading lah ya Kita tunggu sebentar Oke Kita tunggu sebentar lagi ya Nah ini bisa kita lihat ya Rebooting oke Maka disini HP-nya akan hidup ya teman-teman ya Oke jadi Seperti inilah ya Cara mudah mengatasi Lupa kunci layar pada HP Vivo Y15 ya Dan bisa kita lihat disini Layar sudah hidup ya teman-teman ya Untuk HP-nya ya Nanti kalian bisa cek link-nya Kita taruh di deskripsi ya Atau kalian bisa cek pada keranjang pojok video Jangan lupa di download dulu untuk tool-nya ya Pastikan sudah yang terbaru ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini Kita bisa pindah ke tampilan HP teman-teman ya Karena sudah selesai untuk tugas dari unlock tool ya Oke ini kita close-close dulu ya Untuk di laptop-nya Sekarang kita bisa pindah ke tampilan HP Ini kita lepaskan dulu Untuk kabel datanya Selanjutnya disini Untuk proses loading-nya Sangat lumayan lama ya Jadi kita percepat saja ya Biar tidak kelamaan ya Sambil kita bersihkan ini ya teman-teman ya Oke Kita percepat proses loading-nya Oke setelah tampil fontos seperti ini Tinggal kita naik-naik saja teman-teman ya Dan kita pilih bahasanya Tentunya bahasa Indonesia Untuk wilayahnya juga Indonesia teman-teman ya Dan disini juga sudah langsung terhapus ya teman-teman ya Untuk akun google-nya Karena tadi sudah kita jentang pada iris frp ya Oke disini tinggal kita naik-naik saja ya Jadi jika kita menggunakan unlock tool ini Sangat mudah sekali Dan tentu-tentunya lebih simple ya teman-teman ya Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti Jika ada yang ditanyakan ya Jika kalian minat nanti Bisa klik link pada deskripsi ya Atau pada pojok video Untuk link sewanya itu melalui Orang ya teman-teman ya Toko orang ya Kalian bisa klik saja teman-teman ya Bisa dilihat ini sudah selesai teman-teman ya Tinggal kita pilih saja gunakan sekarang ya Oke bisa kita lihat Ini adalah penampilan awal dari HP Vivo Y15 Setelah kita format kunci layarnya Menggunakan unlock tool ya teman-teman Ini sangat worth it sekali Jika kalian menyewanya Selain untuk Vivo ya Untuk tipe apa saja juga bisa ya Oppo, Xiaomi ya Kalian bisa gunakan unlock tool ya teman-teman Oke selain simple juga murah Tinggal klik-klik saja ya Jika kalian males lagi males Momet download download Kalau gratisan kan harus jelimet ya teman-teman Kalau ini tinggal kita download Sudah selesai gitu Tinggal colok-colok saja ya Oke bisa kita lihat disini Untuk tentang ponsel ya Nah ini bisa kita lihat pada tentang ponsel Disini untuk nama perangkatnya Atau modelnya itu Vivo 1901 Atau biasa disebut Vivo Y15 ya Oke gitu saja teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabila Taufik Walidah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati selamat menikmati